Hai musisi sekaligus rocker legendaris Indonesia Restu Triadi atau Andirip punya seorang putra gagah yang kini bekerja sebagai tentara di Amerika Serikat Jordan Norquette nama putra Andirip ini bekerja sebagai bagian dari US Army Jordan Norquette merupakan anak sulung dari pernikahan pertama Andirip di tahun 1987 Andirip menikah dengan seorang wanita asal Amerika Serikat bernama Angie Norquette sayang pernikahan tersebut tak bertahan lama dan harus berakhir dengan perpisahan Angie pun membawa sang putra Jordan Norquette ikut bersamanya ke Amerika Serikat tinggal di Amerika Serikat Jordan Norquette akhirnya bergabung dengan militer Amerika Serikat meski terpisah jauh dengan sang anak Andirip masih rutin berkomunikasi hingga kerap menemui sang buah hati ke Amerika melalui akun Instagram pribadinya Andirip juga kerap mengunggah potret Jordan Norquette sebagai seorang tentara Amerika Jordan Norquette memiliki badan gagah dan tegap parasnya pun tampan dengan potongan rambut yang rapi meski berwajah bule Jordan Norquette mewarisi bentuk bibir dari mata sang ayah Andirip mereka selalu menghabiskan waktu bersama ketika Andirip berkunjung ke Amerika Jordan Norquette sendiri kini sudah menikah dengan seorang wanita bernama Abi sayang saat Jordan Norquette menikah Andirip tak bisa hadir karena ada jadwal manggung di Indonesia menikah dengan Abi Jordan Norquette kini telah dikaruniai seorang buah hati Jordan Norquette dan Abi dikaruniai seorang putri pada 25 Januari 2022 lalu potret cucu pertama ini juga dibagikan oleh Andirip di akun dan Instagram pribadinya Cucu Andirip ini tampak mengemaskan dalam balutan bedang berwarna pink bayi perempuan ini diberi nama Heidi Triadi Andirip pun ingin dipanggil Aki Andi oleh cucu pertamanya tinggal di Amerika Jordan sendiri pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011 silam ia juga pernah terlibat dalam pembuatan video klip ayahnya berjudul turn of the light sedangkan Andirip sendiri sudah menikah lagi setelah bercerai dari Ibunda Jordan Norquette ia menikah dengan wanita bernama Lila Sisilia di tahun 2004 yang dikaruniai dua orang putra dari hasil pernikahan nyata Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya Assalamualaikum selamat menikmati